Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ronde ke-6, dimulai. Suara Chen Zidian masih penuh keagungan, saat babak peringkat akhir untuk kompetisi individu dimulai. Long Hao Shen segera kembali ke ruang tunggu setelah akhir pertandingannya. Yang paling tidak dia inginkan adalah berada di pertandingan pertama. Selama dia tidak akan menjadi yang pertama, dia akan punya waktu untuk pulih, karena pemulihan yang tangguh dari jantung keabadian, yang membuatnya percaya diri pada aspek ini. Tidak diketahui apakah cahaya seleksi memiliki keinginannya sendiri untuk membuat hal-hal seperti itu, tetapi cahaya pertamanya menyala pada Long Hao Shen, sementara yang lain secara akurat menerangi tubuh Li Zhengzi. Ketika dua cahaya seleksi telah diselesaikan, seluruh stadion besar aliansi tampak dalam kekacauan total. Pertandingan pertama babak ke-6 secara tak terduga Long Hao Shen melawan Li Zhengzi kepala kuil penyihir. Orang dapat mengatakan bahwa ini adalah pertempuran paling penting dari seluruh kompetisi individu. Jika Li Zhengzi berhasil mengalahkan Long Hao Shen, meskipun total poin kuil penyihir masih akan berada di belakang tim secercah cahaya harapan, itu tidak akan banyak. Dan dengan Li Zhengzi yang berada di tiga besar, bahkan jika dua tempat lainnya adalah milik dua anggota tim secercah cahaya harapan, tidak lain orang nomor satu dari aliansi pasti akan diakui oleh banyak orang sebagai dia. Tidak mudah untuk mengatakan apakah pertempuran ini adil. Konsumsi Long Hao Shen melawan penyihir bumi tentu saja tidak sebesar apa yang diberikan Li Zhengzi terhadap Chen Ying'er, tetapi Long Hao Shen baru saja menyelesaikan pertandingan sebelumnya, sementara di sisi lain Li Zhengzi adalah yang pertama dari babak sebelumnya yang naik ke atas panggung. Tapi, bagaimanapun juga, karena cahaya seleksi telah memilih, itu tidak akan berubah sekarang. Long Hao Shen memiliki ekspresi yang cukup parah, sementara Li Zhengzi tampak cukup bahagia, jelas senang dengan cahaya pilihan seleksi. Melawan Long Hao Shen adalah hasil yang paling diinginkan. Keduanya saling berhadapan. Begitu mereka berhasil di atas panggung, seluruh penonton terdiam, tanpa bisikan sedikitpun. Long Hao Shen meletakkan tinju kanannya di sebelah kiri dadanya, melakukan penghormatan ksatria setkamur di depan Li Zhengzi. Salam, Kepala Kuil Li Li Zhengzi mengungkapkan senyum rendah hati, sangat tersentuh dia menyatakan, saya benar-benar tidak berharap kamu menjadi lawan terakhir saya dalam turnamen kuil suci ini. Apakah kamu ingat apa yang saya katakan beberapa tahun yang lalu, bahwa turnamen kuil suci berikutnya akan menjadi waktu bagi kamu untuk menantang saya? Masa depan adalah dunia bagi kalian anak-anak muda, tetapi apa yang saya katakan tidak berubah. Jika kamu ingin menggantikan saya dalam menantang Kaisar Dewa Iblis, kamu harus mengalahkan saya. Ayo, tunjukkan padaku apakah kamu mampu mencapai ini. Long Hao Shen mengangguk ringan dan menggerakkan tangan kanannya secara horizontal untuk memberi hormat lagi sebelum enam sayapnya yang telah menghilang sedikit sebelumnya muncul kembali, membawanya tinggi-tinggi. Li Zhengzi memulai nyanyian cepat, mengalihkan pandangan untuk dikunci ke Long Hao Shen. Cahaya hijau pekat menyebar saat nyanyiannya membawa ritme fantastis ke telinga semua orang yang hadir. Long Hao Shen tidak memilih pendekatan serangan dengan cara yang sama seperti gerakat kilat sebelumnya, jantung keabadian berdenyut kuat di dadanya untuk memulihkan energi spiritualnya, dan sementara itu, tangan kanannya diarahkan ke depannya, memanggil Raja Bintang Unikon Ilahi kembali ke sisinya. Raja Bintang, pinjamkan aku kekuatanmu. Long Hao Shen merabah-rabah kepalanya. Raja Bintang mengangguk ringan, mengulurkan sayapnya, saat cahaya bintang yang menyilaukan dari tujuh warna menyinari tanduknya. Detik berikutnya, tujuh warna menyebar lagi, menutupi Long Hao Shen dan tunggangannya di ruang lingkup mereka. Long Hao Shen mengendarai Raja Bintang, cahaya bintang warna-warni jatuh dan kembali ke atas, untuk membentuk pilar cahaya warna-warni, pergi jauh-jauh ke atas penghalang. Meskipun Raja Bintang sudah menjadi unikon ilahi, fondasinya masih sama, Raja Unikon Cahaya Bintang. Ini adalah medan bintangnya. Awalnya, demi membantu Long Hao Shen, dia pernah menggunakan keterampilan ini dengan paksa. Tapi sekarang setelah mencapai langkah kesembilan kultifasi, memanfaatkan medan bintang tidak bisa lebih mudah. Meskipun itu masih bukan medan asli, itu sangat dekat dengan itu. Esensi cahaya dengan intensitas tak tertandingi berkumpul di dalam tubuh Long Hao Shen di tengah-tengah denyut nadi intens jantung keabadian, energi spiritualnya diisi ulang dengan kecepatan yang menakutkan. Mata Raja Bintang berbinar, dan dengan desisan panjang, tanduk di atas kepalanya menyala, membungkus Long Hao Shen dan dirinya sendiri dalam cahaya, sehingga siluet mereka disembunyikan dari dunia luar. Setiap orang memiliki kartu kemampuan andalan mereka sendiri, sama seperti Li Zhengzi belum menggunakan kemampuannya yang paling kuat, Long Hao Shen juga belum mengungkapkan modenya yang paling kuat. Saat menghadapi Yang Hao Yu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya, karena dia harus memanfaatkan medannya tanpa henti. Tapi sekarang, saat menghadapi Li Zhengzi, dan karena ini kemungkinan besar adalah pertandingan terakhirnya, jadi Long Hao Shen harus menunjukkan kekuatan penuhnya. Cahaya warna-warni menghilang, dan ketika Long Hao Shen muncul kembali di hadapan semua orang, penonton tidak bisa menahan napas saat melihatnya. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar di bawah penerangan baju besi warna-warninya, mengalir dengan cahaya warna-warni yang beriak keluar. Dari penampilannya, dia tampaknya memiliki sikap yang sangat dekat dengan ksatria ilahi. Cahaya warna-warni adalah alat ilahi, unikon ilahi yang diubah menjadi baju besi warna-warni setara dengan baju besi tingkat alat ilahi. Dan, dia mendapat manfaat dari dorongan ekstrim dari Medan Bintang, yang telah mengisi kembali energi spiritual Long Hao Shen yang habis, membuat 80% darinya tersedia untuknya sekarang. Sebagai tunggangan transformasi tingkat tertinggi, unikon ilahi yang tampaknya hanya karakter yang mendukung, dan selanjutnya tidak sampai banyak, tampaknya diremehkan oleh banyak orang. Ternyata, meskipun Raja Bintang baru saja berevolusi baru-baru ini, dan belum memperoleh banyak kemampuan unikon ilahi, dia masih unikon ilahi asli. Armor ilahi dikenakan padanya, mata Long Hao Shen membocorkan cahaya yang menyilaukan. Menambah penampilannya yang bersayap enam dan wajahnya yang sangat tampan, itu menarik perhatian semua wanita yang hadir kepadanya. Hao Yue, Long Hao Shen berteriak keras sekaligus. Dalam pesona emas ungu, Hao Yue muncul kembali di sisinya, kali ini berubah menjadi cahaya keemasan keunguan yang bergegas menuju Long Hao Shen. Semua penonton telah menyaksikan transformasi baju besi Hao Yue. Itu juga yang terjadi dalam pertandingan antara Long Hao Shen dan Yang Hao Yue, yang dikombinasikan dengan evolusi medannya memungkinkan dia untuk mencapai kemenangan. Mungkinkah dia berencana untuk melengkapi baju besi? Penonton mengira begitu. Namun, mereka dengan cepat menyadari kesalahan mereka. Hao Yue tidak berubah menjadi bentuk baju besinya, tetapi menjadi pedang raksasa, muncul di tangan Long Hao Shen. Armor unikon ilahi dan Hao Yue berubah menjadi pedang emas ungu Hao Yue. Itu mode terkuat Long Hao Shen, bahkan dalam situasi tanpa menggunakan persenjataan apapun darinya. Ini adalah pertama kalinya bagi Hao Yue untuk berubah menjadi pedang. Dibandingkan dengan dua pedang ilahi Long Hao Shen lainnya, transformasi pedang Hao Yue jauh lebih besar ukurannya. Pedang itu sendiri panjangnya lebih dari 3 meter, berwarna emas keunguan, dengan gagang sepanjang 1 meter. Long Hao Shen juga perlu menggunakan kedua tangannya untuk menggunakannya dengan benar. Pedang ultra besar ini memiliki 9 garis yang membentang dari pegangan hingga titik tajam. 6 kepala Hao Yue ini menjulur dari bilah tebal, semuanya menyembur seolah-olah ujungnya berasal dari napas mereka. Sambil mencengkeram pedang berat ini, Long Hao Shen merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi melonjak keluar dari pedang berat ini. Terkait dengan kekuatan garis keturunan dalam dirinya, kekuatannya tampak seolah-olah merupakan perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Sebagai seorang ksatria, Long Hao Shen memiliki hubungan yang tajam dengan senjatanya. Di depan pedang emas ungu Hao Yue ini, bahkan area dari Dewi Cahaya bukan tandingannya. Tanpa terasa, dia merasakan aura esensi kekacauan 6 elemen yang melonjak keluar dari pedang raksasa ini. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Hao Yue akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu setelah berubah menjadi pedang? Saat dua sahabat binatang ajaib Long Hao Shen berubah menjadi bentuk persenjataan, di sisi lain, mantra terlarang Li Zhengzi selesai dilemparkan. Bayangan hijau besar muncul di belakangnya. Pemanggilan Dewa Angin Dewa Angin besar yang terlihat sama dengan Li Zhengzi muncul entah dari mana. Langsung saja, sosok besar itu panjangnya 15 meter, tetapi anehnya, volumenya menekan dirinya sendiri, dan hanya dalam beberapa saat, itu mencapai panjang 5 meter. Meskipun tetap relatif besar, itu membuatnya jauh lebih gesit. Semua mengenakan baju besi emas kehijauan, ia memegang sepasang kapak. Itu adalah pemanggilan Dewa Angin Li Zhengzi, jelas berbeda dari Dewa Angin yang digunakan untuk melawan Chen Ying'er. Tidak hanya senjatanya yang berbeda, tetapi juga mengeluarkan perasaan yang sama sekali berbeda. Seluruh tubuh Li Zhengzi bersinar dalam warna hijau. Dalam sekejap, dia masuk di tengah-tengah Dewa Angin, yang matanya langsung menyala seolah-olah diresapi dengan kecerdasan. Dengan pikiran tunggal menatap Long Hao Shen, kapaknya menembus langit, dan badai meledak. Itu adalah teknik medan pertama, medan badai Dewa Angin. Gelombang cahaya keemasan melonjak dalam pasang surut, berbondong-bondong dengan panik menuju Long Hao Shen. Long Hao Shen tetap sangat tenang, dan unikon ilahinya berubah menjadi baju besi warna-warni yang membebaskan kilatan cahaya keemasan, menyertai pelepasan medan Dewa Cahaya. Dua kecemerlangan warna emas dan hijau saling berbenturan. Karena teknik medan Li Zhengzi, saat kedua kecemerlangan melintas di langit, medan Dewa Cahaya Long Hao Shen memiliki ledakan kekuatan. Tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa di mana dua teknik medan besar bentrok, api putih dinyalakan. Angin bertiup melalui bunga putih ini, menyebabkan guncangan yang luar biasa serta munculnya untayan api biru. Penindasan Elemen Ini adalah penindasan elemen yang muncul di tengah-tengah kontes medan. Dari pemikiran Long Hao Shen, ini adalah pertandingan terakhir dari kompetisi individu, jadi dia tidak lagi menunjukkan keberatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kekuatan medan Dewa Cahaya keluar dengan ayunan penuh, meletus di sekitar. Esensi Cahaya dari Kemurnian Ekstrim sudah cukup untuk menekan lawan dari atribut elemen apapun. Teknik medan Li Zhengzi juga menggunakan beberapa kekuatan Dewa Angin, dan pada tingkat kultifasinya, atribut anginnya dikompresi sebagian besar sejak lama, tetapi jurang yang tidak dapat diatasi masih memisahkannya dari Long Hao Shen dalam hal Kemurnian. Atribut Cahaya Long Hao Shen tidak hanya berasal dari fisik putra cahayanya, tetapi terlebih lagi dari peningkatan perisai siput ilahi dan penggabungan jantung Yilai Kesi sebagai mantan putra cahaya. Tiga entitas cahaya besar mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan jika Dewi Cahaya sendiri keluar di depannya, kemurnian energi spiritualnya bahkan mungkin bukan lawannya. Jadi, Dewa Cahaya benar-benar nama yang memang pantas. Medan Li Zhengzi bernama Dewa Angin, tapi itu hanya sebuah nama, bukan kekuatan Dewa Angin yang sebenarnya. Bahkan jika kemurnian atributnya cocok untuk Long Hao Shen, angin tetap kalah dengan cahaya. Akibatnya, meskipun Medan Dewa Cahaya Long Hao Shen tampak menyempit, dia sebenarnya memiliki keuntungan dalam bentrokan Medan. Dewa Angin bergerak, berkedip, itu tiba di titik tabrakan antara dua Medan. Melambaikan pedang di tangannya, ia segera mengirim sinar emas kehijauan terbang melalui Medan Dewa Cahaya, membawa kabut-kabur. Bahkan jika bila ini masih jauh dari Long Hao Shen, dia merasakan dengan sangat jelas ketajamannya, dengan sempurna menggabungkan niat bilah dan angin. Long Hao Shen diam-diam merasa khawatir. Li Zheng Xie adalah seorang penyihir. Tetapi bahkan dalam kapasitas ini, ia berhasil menyebarkan niat pedang dengan teknik belaka. Itu benar-benar bakat yang mengejutkan. Long Hao Shen tidak menghindar, dia juga tidak mundur. Dalam situasi ini, jika dia mundur, serangan Li Zheng Xie pasti akan masuk ke dalam Medan Dewa Cahaya, dan berkat Medan Dewa Anginnya sendiri, dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh Medan Dewa Cahaya. Tetapi yang lebih penting, jika Medannya diserang, Long Hao Shen tidak akan dapat memanfaatkan serangan tebasan melodi ilahi yang baru saja dia pahami baru-baru ini. Jadi, Long Hao Shen menghadapi serangan itu, muncul setelah sosoknya melintas. Memegang pedang emas ungu Hao Yue di tangannya, dia melakukan serangan. Sinar pedang emas keunguan tiba-tiba dilepaskan dari pedang emas ungu Hao Yue, tetapi yang mengejutkan Long Hao Shen, jiwa pedangnya sebenarnya tidak dapat bergabung ke dalam bentuk pedang Hao Yue. Pedang raksasa ini mengeluarkan perasaan bahwa ia akan menolak segala sesuatu selain energi spiritual dan niat pedangnya. Sinar pedang emas keunguan panjangnya lebih dari satu meter, sangat kontras dengan sinar pedang Dewa Angin Li Zhengzi. Tapi dua cahaya yang kuat ini menghasilkan pemandangan yang tidak terduga pada saat bentrokan mereka. Dewa Angin saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Li Zhengzi. Dengan pedang panjang di tangannya, serta teknik medan badai yang mengarah ke Long Hao Shen, dia percaya dengan pasti bahwa serangan ini setidaknya akan mengirim Long Hao Shen terbang menjauh. Kemudian dia akan terus menggunakan medan Dewa Angin untuk menyerang medan Long Hao Shen berulang kali. Meskipun lawannya memiliki keunggulan dalam hal kekuatan medan belaka, dia sudah memahami dua teknik medan, dan penelitian dan pemahamannya tentang medannya sendiri yang melampaui Hao Shen sejauh ini, dia yakin mampu melampaui Long Hao Shen dan mencapai kemenangan akhir. Tapi begitu pedang panjangnya bersentuhan dengan pedang emas ungu Hao Yue, Li Zhengzi merasakan gelombang teror yang tak terlukiskan dari otaknya, dan segera, sinar pedang yang dipancarkan dari pedang panjang itu berubah menjadi ungu. Dalam sekejap emas keungguan, cahaya pelangi merembes keluar dari pedang besar di tangan Long Hao Shen. Kekuatan mengerikan yang penuh dengan kehancuran dan malapetaka memaksa Li Zhengzi untuk mundur dengan cepat saat dia membalik pedang panjang, dengan paksa memutuskan hubungannya dengan sinar pedang. Di mana-mana sinar pedang emas keungguan itu lewat, badai di dalam medan dewa angin hancur berkeping-keping, karena sinar itu akan terus bergerak sampai mencapai penghalang pertahanan di tepi lapangan, menyebabkannya bergetar hebat sebelum menembus lubang di dalamnya, melewatinya, dan menabrak langit-langit stadion besar aliansi. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dilema Li Zhengzi, bahkan Long Hao Shen sendiri terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka transformasi pedang Hao Yue akan mencapai tingkat yang menakutkan. Ini tampaknya berada di luar kekuatan alat ilahi biasa. Saat merasakannya, sinar pedang emas keungguan itu tidak mengeluarkan perasaan yang terlalu kuat. Tapi dataran tinggi spiritual elemen angin Li Zhengzi hanya diarahkan saat kontak. Ini sudah melampaui kekuatan ilahi. Dari pedang emas ungu Hao Yue, Long Hao Shen bisa merasakan dengan jelas sikap panik yang mencari kehancuran. Dia tanpa sadar mengangkatnya secara horizontal. Segera, tirai cahaya keemasan keungguan memanjang, menyapu semua badai di mana-mana ia lewat. Medan dewa angin Li Zhengzi menjadi penuh dengan retakan, tampak hampir runtuh kapan saja. Setelah beberapa saat terkejut, Li Zhengzi kembali sadar. Sekali lagi melambaikan pedang panjang di tangannya, bila angin berukuran kecil ditembakkan, mengarah langsung ke Long Hao Shen. Itu adalah teknik medan kedua yang juga harus dia gunakan dalam pertarungannya melawan Chen Ying Er. Teknik medan ini diisi dengan esensi sejati angin untuk tiba di depan Long Hao Shen, yang sedikit mundur, mengarahkan pedang Hao Yue emas keungguan ke depan. Dang, suara nyaring bergema di udara, bila angin pecah, tetapi angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Long Hao Shen. Pedang emas ungu Hao Yue melambai sekali lagi, dan dari situ keluar kecemerlangan gerimis. Hanya dalam sepersekian detik, bila angin yang meledak itu menghilang sepenuhnya di tengah sinar ungu. Ini adalah enam elemen esensi kekacauan yang dikombinasikan dengan kekuatan garis keturunannya. Setelah melakukan upaya singkat ini, Long Hao Shen secara bertahap menyadari bahwa seluruh bumi berada dalam genggamannya dengan pedang di tangannya. Ini adalah sikap tirani yang dibawa oleh Hao Yue. Ini adalah alat suprailahi yang hanya bisa dia kendalikan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Hao Yue mencapai ini, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan pedang ilahi yang bahkan bisa berdiri di depan teknik medan kedua Li Zhengzi. Namun, setelah interaksi singkat, Long Hao Shen juga menyadari beberapa masalah dengan pedang emas ungu Hao Yue. Pertama, pedang ilahi ini hanya bisa diresapi dengan energi spiritual murni, dan menghabiskan energi spiritualnya secara besar-besaran. Tiga serangan pedang telah menghabiskan lebih dari 30 ribu energi spiritualnya. Sementara itu, saat menggunakan pedang ilahi ini, tidak ada teknik serangan yang bisa digunakan bersamanya. Hanya tebasan dan serangan murni. Ini dengan Hao Yue dalam keadaan berkepala enam. Jika pedang emas ungu Hao Yue sudah begitu kuat, lalu ketika dia akan berevolusi ke keadaan berkepala delapan, tingkat menakutkan apa yang akan dicapai oleh transformasi pedang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!